Goyang langsung rumah tangga Gak cuma bisnis doang, itu goyang rumah tangga 18 hari itu sedang romantis Romantisnya harusnya Belum romantis Belum romantis Makanya kita mah ga ada bulan-bulan-bulan ya? Gak ada kan? Iya, gak Gak ada bulan-bulan Orang kira apa, boro-boro gue mah Berjuang aja untuk menyelesaikan semua beresin Teh, di posisi itu Anda merasa tertipu atau tertipu? Iya Gak maksudnya, kenapa gue nikahin orang kayak gini? Abah, gimana abah? Gimana itu? Kecewa sih, Kang Kok kecewa? Hahaha Iya wajib, cintra dong Tapi belum selesai kan Iya, iya, iya Belum selesai, Bang Aman, aman Oke, jadi sebenernya kecewanya itu bukan ke suami gitu ya Bukan ke dewanya Tapi kecewa ke keadaan gitu Iya, iya Ih kok keadaannya jadi gini sih? Kok jadi keingung sih? Kan tiap orang yang mau menikah kan istilahnya harapannya kan Ekspektasinya tinggi Iya, maksudnya kebahagiaan lah gitu Selanjutnya tuh Tapi kan, eh kok jadi gini Selamat datang di Setia Talk Dan kali ini kita mendatangkan tamu istimewa Sahabat saya, beliau juga, wah pokoknya punya sejarah dengan saya lah Dan kita lihat juga luar biasa beliau kalau kunciannya tuh dewa selling Nanti kita akan cerita-cerita langsung Spesial langsung bawa istrinya juga Kapan lagi coba langsung datang Jarang-jarang kan spesial di Setia Talks aja Kita langsung kenalan dengan Kang Dewa Eka Proyoga Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana brother, sehat? Alhamdulillah makin berisik Makin berisik? Kok sama kayak saya? Iya Tewin, sehat? Alhamdulillah Hatunuhun, makasih banyak udah hadir di Setia Talks Senang banget nih bisa menghadiri undangan saya Susah kalau orang undang beliau berapa ratus juta mungkin ya Sudah ya Jadi Alhamdulillah datang kesini senang banget Dan mungkin ada beberapa di Sahabat Setia juga yang masih belum kenal Walaupun anda famous, tapi tetap disini harus kenalan dulu Siapa anda, terus juga usia berapa, aktivitas apa Silahkan Kang Dewa Ya, jadi kalau teman-teman mungkin mengenanya tadi ya Kalau di teman-teman tuh rata-rata manggilnya Kang Dewa Kan Dewa Orang Bandung juga Orang-orang Orang Bandung, orang suka bumi pak Iya, udah lawan di Bandung Oh iya, bener jadi orang Bandung Aslinya kubur dunia suka bumi Kubur dunia, iya bener Jadi dikali di Bandung sejak kuliah dan sekarang aktivitas Tiap hari ya, bisnis, malam biasanya nulis gitu juga Dan bikin konten juga Bikin konten juga Jadi anda dikenal sebagai? Tadi, Dewa Selling, tukang jualan Tukang jualan Kunciannya itu ya? Iya Kunciannya Dari kapan pakai kuncian Dewa Selling? Semenjak tahun 2013, kalau salah Dulu masih galah, gak jelas Segala, masih motivator, bisa umum ya Inspirator, trainer gitu Lama-kelamaan kayaknya DNA-nya nih dijualan nih Ada orang bilang, oh Selling, Dewa Selling dasar Ya udah pakai Orang gak bisa protes, nama gue Dewa Iya, iya, iya Karena kalau bisa aja klaim kan Kan nama gue Dewa Dan gue jualan, jadi Dewa Selling Udah selesai Good job Kang Dewa usia berapa sekarang? Sekarang 29 Berarti belum 30 ya? Belum Menuju 30 Menuju 30 Teteh, usia berapa? 30 Anda lebih duluan? Iya, 1 tahun Oh, 1 tahun Anda ke tingkatnya beliau? Tidak, kami 1 kelas Tapi pas awalan sekolahnya mungkin Saya pas 7 tahun, beliau 5 tahun Eh, 6 tahun Saya muda Jadi pas awal sekolah SD-nya dulu Beda ini ya Ini kenal di mana sih? Sama istri ceritanya? Kita flashback dulu ke belakang lah Kalau kenal kayaknya di kampus kenalnya ya? Maksudnya kenal-kenal nama gitu Awal-awal kan? Iya Bahkan dulu ada cerita itu juga Pada saat awal-awal pertama kenal Itu kan ada yang namanya Mimosa ya Dulu pas di UP itu Oh iya Mos gitu kan? Mos, mos ya Mos orientasi gitu Gue kan orang yang malas gitu Nyari tanda tangan kan? Diam aja, diam Muka-muka udah kayak so kakak tingkat gitu Diam, diam Diam itu tanda tangan Kak, itu tanda tangan Oh iya, gue pede aja apa ya? Cueknya tanda tangan Gue juga Mimosa, gue juga tanda tangan Oh gitu, sekelas emang? Iya Oh sekelas Gue sok cool gitu Iya, oh iya sih Awal mulanya disitu Awal mulanya disitu Emang kuliah waktu nikah usia berapa? Nika dulu? Saya dua-dua Saya dua-dua Waktu kuliah? Waktu kuliah semester tujuh ya? Enggak Mungkin lagi skripsi Oh iya, sekripsi Sekripsi Jadi lapan lah Dan anda drop out Tolong jangan bawa gue Hahaha Beliau sudah drop out Gue Ode 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 Kalau drop out kesannya gue kayak gimana gitu ya? Memajukan diri Memajukan diri Memajukan diri Sukseskan diri lebih duluan Amin Hahaha Iya Saya kenal baik sama mereka berdua Saya cerita-cerita tentang beliau luar biasa Bahkan dibukukan ya Iya Dibukukan jadi sebuah novel tebel banget Yang nulisnya Asma Nadia Luar biasa Dan best seller juga Alhamdulillah Itu ngomongin ceritain tentang apa sih? Itu sebenarnya ngomongin tentang Awalnya sih pengen nyeritain sayanya kan Awalnya ya ceritanya tuh Cuman pada saat kita akhirnya tuh Oke kita tulisin nih kisahnya kan inspiratif Karena ada yang kenalin kan Ini ada anak muda kisahnya inspiratif Apa namanya bangkrut, bangkit Belum utangnya beres, kena sakit Hampir mati gitu Oh menarik nih kita angkat aja Nah awalnya tuh point of you mau di WK Pro Yoga Bahkan judulnya tuh dulunya dewa gitu Oh judulnya itu Sense marketing gue berontak gitu kan Bunda Asma gitu kan Mbak Saya bilang Gini mbak Kalaupun mau ya Kalau bisa sebagai orang marketing nih Namanya jangan dewa Karena kalau judulnya itu dewa Asosiasi yang bukan ke saya Ke dewa yang lain Ke band gitu kan Ke sana tuh Itu pertama Dan dewa bukan Habibi Saya bilang Ya Habibi mungkin layak diberitakan Karena memang orang luar biasa Betul Gue bukan siapa-siapa Kedua Kalaupun mau diceritakan Angle-nya jangan dewa POV-nya Yang mau diangkat tuh jangan dewanya Yang orang gak pernah tau adalah Siapa di balik saya Jadi istri saya Nah itu ngobrol lah Jadi banyak cerita Banyak cerita Anda Atau dua-duanya? Dua-duanya Cuman yang kayak Yang mungkin tidak pernah terangkat kan Kalau sekarang kayak di Youtube Dimanapun ya taunya dewa gitu Karena kan di balik gue ini ya Ada ini gitu Betul Makan yang spesial disini Di bawah Dan yang asik adalah Cerita Anda dari mulai nikah aja Udah asik sebenarnya Iya kan Ini makanya kalau di filmkan Asik juga Eh kan mau digarap film Iya belum Karena corona Nyalainnya corona Corona terus pak Itu gimana ceritanya? Kalau saya sih tau Masa saya Ini lagi Cerita lah Ayo muda-muda Silahkan Apa? Gimana? Dari mana? Dari mulai kenal Terus nikah Itu gimana ceritanya? Kenalnya di kampus Tapi gak terlalu dekat Karena beliau juga Sifatnya pembawaannya Cuek-cek aja gitu ya Emang sih Cuek-cek aja gitu Lempeng Nah lalu kemudian Kami terlibat Satu pekerjaan yang sama Di Bimbel Waktu itu Oh ini dewa tuh Ngajar Bimbel? Ngajar Bimbel? Dulu masih jadi asisten Asisten Bimbel Ya jadi Asisten pengelola Bimbel gitu Disitu Saya mendaftar Akhirnya jadi guru disitu Guru Bimbel kan dulu Jaman-jaman kuliah Guru Bimbel ya Itu pekerjaan yang paling populer Dan anak UPI lah pasti Oh iya Ajar tuh udah keren lah Betul Nah terus kemudian Si pengelolanya pergi ke mana Ke luar negeri Kemudian beliau akhirnya Dipercaya Apa ya Yaudah Mengakuisisi 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 Bimbel tersebut Nah dari situ Tahun berapa tuh? 2012 2012 2012 2011 2011 Jadi dari situ Justru malah lebih kenal Ketika kami sama-sama kerja Soalnya kalau sama-sama kerja Biasanya kita lebih keluar Karakter aslinya kan Dari situ saya mulai mengenal Seorang dewa gitu Dari situ akhirnya mungkin banyak Berinteraksi Akhirnya oh iya Menemukan satu sama lain gitu Akhirnya Gimana ya? Beliau DO OD Iya ODW gitu Pindah ke Sukabumi Saya melanjutkan kuliah gitu kan Pada akhirnya ya Kami tetap ada konteks Satu sama lain Kemudian Ternyata beliau sudah Menyimpan apa Pesan ke abah saya gitu Di belakang saya gitu Orang mana Tetehnya? Semedang Jadi ke sana? Bukan Via SMS Kalau dulu kan masih jaman SMS Jadi beliau tahu Nomor konteks abah saya Dari lamaran pekerjaan Kan ketahuan ya Gitu Nah jadi Saya kan gak tahu Lengkep Jadi dari CV pekerjaan Jadi CV lamaran Nah dari situ Dari situ Abah saya pas akhir Skripsi itu Nanya-nanya gitu kan Ada gimana nih Dewa Lanjut apa enggak Saya bilang lanjut Gimana Pak gitu kan Akhirnya mungkin Iya dulu tuh Dewa nyimpen omongan Sama abah Gini-gini Kata saya Oh gitu ya Udah mangga Kontek aja dewanya Lalu terjadilah Pembicaraan Antara abah saya Dengan beliau Gitu kan Kalau saya tinggal Terima kasih ya Gimana abah? Oke deh Nanti Katanya hitbahan Bulan anu Nikahan bulan anu Oke siap Ya sudah gitu kan Datang langsung ke rumahnya Saya di telepon Pas lagi di bahali coba Gue lagi jalan-jalan Sama anak-anak Laziale Anak Lazio gitu kan Telepon Wah Waduh gitu kan Ini ngakat juga Gede-gede kan Ditanya Biasanya ditanya Kepastian aja sih Gini-gini Sebelumnya belum pernah ketemu Belum dok Iya masih Kita kan gayanya Main online Generasi online Jangan kapan Ini memberanikan diri Setelah pulang dari Bali Usia 21 21 ya Nikah 21 Gak lama langsung Prosedur itu Lalu setelah menikah Waduh Ini Saya bercerita Maka Ayalah Kenapa kok kayak ada trauma-trauma gitu Gimana ya Tapi kan asik loh Itu jadi cerita Memang ya Jadi Orang katanya tuh Nikah tuh katanya indah Nikah tuh berkah Ya saya dari situ Pas waktu nikah itu 18 hari tepat 18 hari 18 hari Itu jadi kena musibah gitu kan Musibahnya Itu musibah kerugian Yang angkanya lumayan besar Mungkin teman-teman Kalau yang ngikutin saya tau tuh Saya kerugian banyak 650 orang lebih Di bawah saya tuh investasi 650 orang lebih Jadi Intinya gini Mekanismenya tuh adalah Saya bantu teman saya Untuk ngumpulin Dana investasi Dana investasi Crowdfunding ya Iya crowdfunding kayak gitu Nah orang ditipin tuh Ada total Pokoknya 650 orang Dari mulai harga Cuma 4 jutaan Investasi Sampai 100-an juta Eh pada saat saya Bulan April Jadi sebelum nikah Saya udah juhin Bantu teman saya ini Nah pas udah nikah 18 harinya kebongkar Ternyata sih Ini tuh nipu Kita-kita semua Ini kabur Kan yang tahunya Orang lain saya Ditembak lah Dewa Kepreuga Di mana ini Ancaman Goyal langsung rumah tangga Gak cuma bisnis doang Goyal rumah tangga 18 hari itu Sedang romantis-romantisnya Harusnya Belum romantis Belum romantis Makanya kita mah Gak ada bulan madu Bende? Gak ada Gak ada bulan maduan Orang kira Boroboro Berjuang Berjuang Untuk menyelesaikan Semua beresin Teh, di posisi itu Anda merasa Tertipu Tertipu Kenapa gue nikahin Orang kayak gini Abah gimana Abah Kecewa sih Kan Oh kecewa Disini ya Tell the truth Share happiness And give inspiration Lihatnya tell the truth dong Harus ngomongin kebenaran Tapi belum selesai Kalimatnya ya Benar ya Benar ya Amat Amat Oke Jadi sebenarnya kecewanya itu Bukan ke suami gitu ya Bukan ke dewanya Tapi kecewa ke keadaan gitu Iya Ih kok keadanya jadi gini sih Gitu kan Kan tiap orang yang mau menikah kan Istilahnya harapannya kan Ekspektasinya tinggi Iya maksudnya Kebahagiaan lah gitu Selanjutnya tuh Tapi kan eh kok jadi kayak gini Kok jadi Kayak saya Saya kayak Seolah-olah kayak pembosial gitu kan Berubah situasi gitu kan Iya 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 betul Terus saya melihat Beda sekali dengan apa yang saya bayangkan gitu Dia berubah gak waktu 18 hari itu Dari awalnya kenal sampai akhirnya Diujiin begitu berat Maksudnya Shock lah Shock ya Shock lah Shock kelihatan Orang yang biasanya cuek gitu kan Dia kena apa Dicacimaki orang Atau misalnya dihina orang Ataupun diapapain sama orang Biasanya dilempeng gitu Tapi waktu itu Saya melihat beliau dalam situasi Yang paling terpuruk Iya betul Bayangin kan Ketika misalnya Tiap hari tuh Sholat ngaji Diem di kamar Abis ngaji Nangis Berdoa sambil nangis Bisa lama-lama sujud Sambil nangis juga Nggak keluar kamar Sampai sholat berikutnya Sudah ada Anak belum itu? Belum Belum Kan Belum 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 Iya Bener 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 Kerjaannya Makan Tidur Melamun Sholat Nangis Kayak gitu Kayak gitu Itu mimpi apa Anda Waktu itu Ada nggak sih Merasa Masih hial nih gue Nikah sama ini Sudah sih Kalau dari pribadi Nggak Artinya Emang gue yang salah Dan tadi Sebenarnya banyak pilihan Buat saya Dalam arti Dalam Menyelesaikan masalahnya aja Kan mudah bagi saya Untuk Lepas tangan Betul Gue bukan pelakunya Enak aja Lu transfer ke sana Gue mau Gitu kan Bersai Cuman tadi disini Sebenarnya lebih Kalau di personal Lebih ke leadership Kayak Oke ini Lu take responsibility Enggak Terus dari bicara Masalah tentang spiritual Tentang yang namanya kododah Dan kodar juga Yang gini Bagian dari kodah Allah Ya sudah Terima Gue akan balikan Kapan Teng Itu jawa itu Artinya yang penting Tanggung jawab dulu Bahwa saya ingin Walaupun duitnya nggak ada Kan duitnya nggak ada di saya Kan mudah Dan aset dari situ Waktu itu Ya mungkin duitnya Duit dari hasil investasi Juga yang sebelumnya Sudah ada mobil Ada tabungan Ada ini Karena kan dari dulu Sebelum itu Sudah bisnis tuh Belumnya Dibat Sebelum Nggak apa-apa Akhirnya kan dicairkan Juga nggak nutup Cuma 500 jutaan Misalnya itu 7,7 M Nggak cukup Tapi yaudah Bismillah Kembalikan Walaupun nggak semudah Kayak sekarang Bismillah balik Waduh Itu Berapa tahun Beratnya Tiga bulan ya Tiga bulanan Sampai Mudah hamilannya Ya Sebelumnya Drop bangetnya itu loh Itu pas Empat bulan Lima bulan lah Yang dilakukannya Apa Ya itu Itu kan Melamun Makan Tidur Telepon banyak Telepon Telepon diginiin Ada yang berani Datang ke rumah Banyak Banyak Oh tau Tau Orang tau lah Ada yang tau Ya orang gimana pun caranya Pasti ada yang tau Apalagi saya kan udah mulai Aksi di twitter Apa yang Salah satu yang membuat Teteh shock Dengan perlakuan orang Misalnya Yang paling parah lah Misalnya ke Kang Dewa Itu ya Selain dari teror Telepon gitu kan Udah mencak Ya itu Ketika yang datang ke rumah Kemudian mereka Nunjuk-nunjuk gitu kan Ada di titik itu Ada Ada Banyak Pernah mengalami itu Menuntut untuk harus Tanda tangan Surat yang tidak kita Bikin sendiri itu kan Dan bener tuh Kalau misalkan orang-orang bilang Bahwa Siapa sesungguhnya Sahabat kita tuh Pada saat kita jatuh kan Itu kan dulunya Awalnya saya tuh kan Punya lingkaran Orang-orang yang support saya tuh 40 orang Orang lebih Pada saat itu Semua Nodong semua akhirnya 40 orang itu Cuma sisa berdua Yang sekarang tuh Jadi punya posisi lah Di kehidupan saya Ada Kang Rizal Di Sio Blondor Store Sama Kang Mirza Yang lainnya tuh Wah itu Saya pernah Kang Itu diajak ke Bandung Daerah Masjid Apat disitu Yuk Kang Ngobrol-ngobrol Ketemuan Kita mah ya hayo-hayo aja Kan Udah kasus nih Udah kasus Lagi nyari solusi Ibaratnya kan Diajakin sama salah satu investor saya nih Mediator tepatnya tuh Yang ngajakin teman saya Itu saya duduk disitu Kang tunggu dulu ya bentar Oke saya tunggu disini Itu Kang Saya kursi ini Disidang 20 orang Ternyata saya di jebak Lantik-lantik ya Buah surat Terus tanda tangan Gue di tengah Diam Jadi kayak disidang Itu kan perasaan Gue nyari solusi Malah kena kayak gini gitu Waduh lama pokoknya Kebayang lah Gue ada cara beresinnya Dan di usia yang masih Sangat muda Iya 21 ya 21 Udah setahun gitu Jadi Kalau bicara tentang Tadi kenapa Kuliahnya gak beres Ya salah satunya Gue mau diberesin juga Wah udah terlalu kalut gitu Kan waktu semester 8 Itu udah tinggal skripsi Ah buru-buru mikirin kuliah Iya Ada yang lebih berat Dibandingkan itu Kita nikah dulu kan Baru Baru ini kan Kondisinya tuh Bener lagi ngerjain skripsi kan Iya Maksudnya tuh Ini sedang skripsi Iya Kena kasus Mentalnya tuh berat banget ya Untuk jadi upclass tuh Enggak mudah Untuk jadi Teh kan Di titik mana Akhirnya ada breakthrough Ya posisi awalnya tuh gini sebenernya kan Pada saat kondisi lagi jatuh-jatuhnya tuh Hikmah yang saya dapat tuh adalah Memang gak boleh diem gitu Tadi kan saya ketemu orang tuh Walaupun tadi ada yang ngejebak Ada yang cacimaki Macem-macem Tapi memang Posisi mulai minima Secara psikologisnya naik kan Yang mahal tuh kan bukan masalah solusinya Minimal nih Kalau mental kita Bener Buat aman Pasti ada jalan Nah di mental itulah 4 bulan setelah jatuh Nah saya tuh ketemu di seminar Diajak temen lah Yang sama-sama punya masalah Siapa Ikut seminar Dengerin curhat-curhat Orang-orang cerita Ya utang-utang semua tuh Sekelas Yang utangnya 5M 10M 28M 60M Ada juga Ada temen Bahagia tuh ketika melihat orang lebih liter Wah Alhamdulillah Siapa itu Jokowi 7M Pas terlihat Wah Alhamdulillah Jadi berubah Nah dari situ tuh Mulai tuh Ibarat kayak kecewata Awalnya gini-gini tuh gak jelas Mulai bisa bangkit Walaupun kondisinya tuh Gak ngerti duitnya dari mana ya Pokoknya mental Makanya kan doanya Allahumma inia Auzubika minal hami wal hazan Doanya tuh minta Minal hami bingung Al hazan sedih Itu tiap hari tuh Tiap sholat Bahkan zikir itu Allahumma inia Auzubika minal hami wal hazan Auzubika minal hazi wa kasal Dia minta perlindungan Dari rasa sedih Bingung Stres Kacau segala pemalas Apa no ya Pengecut gitu kan Nah nanti terakhir tuh Baru tuh min Gula Batidino Kalau di Rijal kan Nah jadi solusi pun Nomor sekian Iya penting tuh ya Minimal mentalnya dulu Beres gitu Yang baru selesai Dan rata-rata kan Orang-orang yang ngalamin kesehat tuh Hampir mirip Jadi dia udah kalah di mental Sebelum kalah di solusinya Belum menemukin solusi tuh Udah kalah duluan gitu Ngerti Ngerti Nah disitu Mulai bisa bangkit Itu disitu Teh Sampai akhirnya hamil Kondisi masih kayak gitu Berapa tahun ya Sampai harus recovery Selesai semua Terakhir tuh kemarin ya Setelah sakit Setelah sakit tuh berarti Panjang dong cerita Iya Panjang Makanya bilang Gak ada bulan madu Kita belum bulan madu nih Ibarat kata Udah keburu sakit 2016 kan sakit Kondisi utang 1.4 M lagi Itu tuh Belum honeymoon Belum honeymoon Belum honeymoon Belum lunas kan Iya 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 Mending kalo udah lunas ya Artinya masih ada di bawah tekanan Iya Masih ada di bawah tekanan Jadi gak tau juga kan Panjakin juga langkah kan GBS Gulen Baris Sindrom itu Oh ini gimana kan Ya mungkin psikologis kali ya Kayak tertekan segala macem Apa itu iya Kata dokter juga agak jelas kan Menyebabnya apa Tapi rata-rata yang menghidap kayak gini Memang orang yang Apa ya orang yang Aktif Pressure Atau aktif banget Aktif banget Aktif banget secara fisik Buat secara pikiran Karena langka Saya di rumah sakitnya cuma tiga orang Yang selama rumah sakit berdiri Nah itu satu lewat Satu ditinggal istri Satu saya Satu ditinggal istri Iya itu dokter nanya kan Gue deg-degan pak Nanya di ruang AC Aku ada Aku ada waktu itu Istri kan hamil ceritanya Saya kan disitu kan Abis periksa ya Abis periksa Saya masih pakai baju celana olahraga gitu Iya Asa kenal Ada Mirza Ada ini ada teteh juga gitu Kenapa Ini dewa Allahu akbar Saya bilang Kenapa sakitnya GBS Apa Saya bilang gitu Itu gara-gara apa sih Kita masuk ke sini deh Kalo bicara masalah penyebab Juga kalo pas nanya ke dokternya kan Ya bapak sama ibu Kalo mau nyoba nyerita juga Sampai ke Eropa aja Kayaknya gak gak nemu Karena memang langka Kayak autoimun Otoimun itu kayak Beda gitu Kayak gejala-gejala Nah cuman Kalau secara dohir ya Saya tuh masih inget Kamis tuh saya masih ngisi seminar Kamis masih ngisi seminar Jumat masih bisa briefing Anak-anak kantor Jumat masih briefing Satu tuh mulai lemas Aduh lemas Ayo gitu Ke dokter Dokter diantar sama istri kan Dokter Diperiksa dokter Kita kan sampe nawatona sama dokter Iya Dokter bilang bahwa Oh ini kecapaian yaudah Sabtu malam kecapaian Tidur Subuh minggu Subuh ahad itu Bangun subuh Pas di hari ahad itu Gak bisa bangun Ngangkat badan gak bisa Kaki gak keangkat Semua keangkat Wah ini Masalah minggu kalut Ini sudah gini Ya udah Udah kayak serius Langsung kayak gitu Ini gini Kayak seruk ringan Pasti mikirnya seruk ringan dong Iya 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 Dan kata dokter Ini kemungkinan tiga katanya Karena semua di tes Sekarang semua positif Nah ini bener-bener Makanya Kalau saya meyakini Setiap episode yang saya hadapi Itu beneran ujian keimanan Bukan semata-mata karena Kayak doher gitu Ini ada sesuatu nih Yang harus diimani Bayangin gak Yang harus diimani Pada saat kita Pada saat aja jatuh Kondisinya tuh Eh lagi makan sehat Jarang saya makan nasi Saya tuh Wah itu Berat badan juga Kalau sekarang Saya udah balik lagi Gede nih Oh dulu tuh sedang jaga Sedang ada program Alahraga teratur Semua teratur Makan juga dijaga Logikanya kan orang sakit kan Banyak pikiran Betul Gak happy Semua Beres Tapi ya kenapa ya gini Jangan tanya kenapa Ini kejenis Sudah ini manis aja Nah itu dari situ Jatuh Hari minggunya Hari ahadnya tuh ke rumah sakit Seninnya tuh Di ruangan HCU ya Selasa ke ICU Rabu koma Di situ langsung Minggu kan Rrrr Cepet Rabu koma Waktu aku ada di situ Sedang koma ya Kalau gak salah Iya Kalau di ICU Dan entah kenapa juga Jadi pada saat Ini gak tau ya Kayak Ya itu ada yang mengimani Itu kan Adih bun ada salu nih Kita balikin gak Segala macam kan Jangan lalu Kayak tahan-tahan gitu kan Kebayang Sebelum sakit Kebayang kalau itu sakit Kalau pas sakit Saya kembalikan Total Biar perawatan Rp 700 juta lebih Total Di rumah sakitnya doang Belum setelah Terapi Akhirnya kan setelah sakit itu Ya harus beresin dulu Duit rumah sakit Duit itu rada ke pending dulu Jadi belum mudah Setelah berapa-berapa Nampau 2017 baru beres Terutang semua Alhamdulillah gak lama kan Alhamdulillah setelah itu ya Kayak itu bangunnya Kalau dari segi Fisiknya itu bangun bisnis Kan akhirnya udah Lalu langsung ganti Itu semua ya Tapi Proses ini gak mudah Sebenarnya yang kuat adalah TTC Iya makanya Berat Melakukannya Kan yang mendampinginya Harus tahu Karena tadi dari tiga itu Satu lewat Satu istrinya gak kuat Yang satu lagi ini Anda kok sesabar itu bu Ini waktu TTC artinya Sebelum kasus sakit Sebenarnya TTC udah happy belum sih Hei happy lah Enggak maksudnya Kan masih dalam tekanan Tetap aja ada hutang Iya Artinya Animun aja belum Sekarang ada lagi Bencana apa lagi ya Allah Ujian apa lagi Ada gak sih Perasaan-perasaan gitu Ya udahlah gitu Kalau istri saya langsung ngomong Ini orang hebat banget Sabar banget Istri saya aja belum tentu Bisa Karena setiap orang itu kan Berarti Allah itu Bilang kamu bisa gitu loh Ini kan salutnya disana Gimana sih TTC Ini biar jadi inspirasi Buat sahabat setia gitu ya Gimana TTC Mengontrol emosi Uang keluar juga lumayan Mobil apa kan 750-nya lumayan ya Ilang semua Kalau dimobilin gitu ya Pokoknya saya tiap bulan mesin ATM aja Masuk duit keluar Lewat doang Duit pernah di dompet Cuma ada cuman berapa ribu doang Makan jam 2 sengaja Pagi malam Pas apa itu? Ya waktu jauh titik-titik Waktu ganti penghasilan Blank Bener-bener blank Gak tau Teh gimana Teh? Iya Kang Jadi Sejujurnya ya Kang Waktu itu Sempat ada rasa lelah gitu Lelah Dan mempertanyakan gitu Sama Allah Teh ya Allah Gak cukup gitu Ujian yang kemarin gitu kan Maksudnya itu pun belum beres gitu loh Gitu kan Jadi ingat Nabi Ayu Iya kan Ya Allah yang kemarinnya juga belum beres Eh ada lagi gitu kan Perasaan kita teh udah ridho deh Dengan ujian yang lalu gitu kan Tapi kenapa kok Jadi ditambahin lagi Gitu kan Apakah kurang cukup gitu Gitu Jadi mempertanya Ada pasti Ada gitu kan Itu fitrah babi Maksudnya wajar banget lah Wajar banget Iya Sempat marah juga kan Sama Allah Waktu itu Astagfirullahaladzim Sempat marah gitu kan Ya Allah gitu kan Nah tapi saya tuh ingat Kang Saya tuh menikah Dengan tujuan yang mudah-mudahan Bersama sampai janah gitu ya Tidak ada niatan misalnya Ah pengen berpisah gitu kan Di tengah jalan terlebih Orang tua saya pun Ya Alhamdulillahnya gitu kan Apa ya Berpisahnya karena maut gitu Jadi gak ada Gak ada pikiran Berpisah untuk bercerai Hanya untuk gara-gara ujian gitu Gak ada gitu Nah terus kemudian Menikah dengan Dewa juga Pilihan hidup Kang gitu Istilahnya tanggung jawab lah Sama pilihan sendiri gitu Apapun yang terjadi Ya udah bareng-bareng gitu kan Hadapi bersama Kemudian suami juga kan Keluarga support gak sih? Alhamdulillah Mereka support gitu kan Support sekali Kemudian Dewa juga dalam kondisi Sakit gitu Kang Tidak dalam bermaksiat gitu kan Istilahnya alasan apa Saya harus meninggalkan gitu Terlebih sebelumnya Dewa begitu baik Menjadi sosok suami yang bertanggung jawab Terhadap saya Apa istilahnya Terhadap hutang yang tidak Beliau makan saja Beliau tanggung jawab Apalagi itu terhadap kami keluarganya gitu kan Betul Saya punya Punya alasan apa gitu Untuk meninggalkan beliau Makanya dari itu Ya sudah lah Jika tahun-tahun sebelumnya Suami saya yang melindungi saya Suami saya yang Bertanggung jawab atas kami Maka ketika suami dalam kondisi Sakit gitu kan Kita berganti peran Ayo mari Saya yang barengin kamu Berapa bulan Di rumah sakit itu Dua bulan ya Hampir dua bulan Dua bulan itu Dua bulan itu Dua bulan itu Sekarang kalau lihat Ruang ICU Di depannya itu Tempat saya Tiga minggu disitu tidur Di kasur lantai di situ. Oh gak boleh masuk ke dalam gak? Gak boleh. Tapi stay di situ. Iya. Kadang-kadang di kursi, kadang-kadang di kasur lantai Berarti yang aku temuin Teteh tuh di situ Teteh? Iya, di situ Belum ke kamar. Anak gimana? Mamah. Mamah yang Mamah saya minta tolong. Dia berat itu ya Di waktu berat itu ya. Betul. Karena kan harus diem di rumah sakit. Sementara anak-anak kan tidak boleh stay di rumah sakit. Jadi mau tidak mau anak harus dititipkan gitu. Waktu itu Abah sama mamah yang megang anak-anak di rumah. Tapi emang boleh Boleh ngomong gak sih dengan yang ICO Itu? Siapa? Iya. Teteh tuh boleh Masuk gak sih? Kalau sedang di ICO Iya. Ada waktu kunjungan kan. Ada waktu kunjungan. Jadi saya hanya Belum. Tapi saya dengar Oh bisa. Tapi saya bisa ngomong. Cuma dengar doang Pak. Di posisi itu. Ini aku jadi Menarik lagi. Mimpi Apa-apa. Iya. Itu Ada kan. Maksudnya tuh episode dimana Mereka gini ya. Orang tuh kadang nanya Ke saya tuh. Terutama pada saat kayak Ngeliat produktivitas saya kan dalam nulis buku Terus juga bikin bisnis dan segala macam Lu kok kayaknya gak ada matinya gitu Jawaban gue sederhana kan Karena gue udah mau mati gitu Karena gue udah ngalamin episode dimana Gue mau mati gitu. Makanya gue gak ada matinya gitu Di saat ruang AC itu Kayak ada momen kayak udah Kayak saya tuh sebisa mungkin gak Mau tidur. Gak mau tidur kan? Ya kan walaupun orang gak tau ya Saya tidur enggak ya. Karena kan Saya tuh kedengeran ya. Oh ini Ini mata kelihatan. Gerak gak bisa. Tapi gak mau tidur. Gak mau tidur. Hawatinya tidur lewat gitu. Apa yang pikirin? Tidur lewat gitu. Kayak gak bangun lagi gitu. Nah ada momen dimana itu kok Kayak saya tuh ketiduran lama Ternyata itu momen koma kan Nah disitu tuh kayak ada percakapan Kayak saya ngeliat kayak cahaya gini Ke diri sendiri gitu Ya Allah ya Allah Ini apa namanya Apakah hari kematianku gitu kan Apakah cukup Seandainya ini adalah hari kematianku Apakah cukup Amalanku ini untuk mendapatkan surgamu Apakah cukup untuk semua kebaikanku Untuk mendapatkan rahmatmu Saya nanya gitu Terus saya bilang Ya Allah jangan-jangan Dosa ku terlalu banyak Jangan-jangan maksiatu terlalu banyak Keburukanku terlalu banyak Sehingga ku murka Masukanku dalam neraka Terus saya ngomong gitu Ya Allah kalau misalkan Hamba dikasih kesempatan sekali lagi aja hidup Hamba gak akan nyanyain Pengen berwakaf sebanyak mungkin Sedekat sebanyak mungkin Pokoknya manfaat lah buat umat Nah itu momen dimana kayak ada janji gitu Waktu koma itu kan hilang Alhamdulillah ya Sampai akhirnya tuh bisa Ngebuka mata lagi Nah ternyata disitu kata dokter Kayak kehidupan kedua Emangnya kayak gitu Nah makanya pas Momen itu kan Akhirnya itu kadang Kalau saya tuh cerita ke temen-temen Ya lu gak usah motivasi gue bro Gue tuh momen itu Udah memotivasi gue tuh terus berkarya gitu Makanya unstoppable Gak orang bilang Lu gak ada mati aja Nah enggak Karena gue tuh mikir Karena gue momen Kalau lu mau lewat kan Enggak saya pikirin istri kan Waktu saya gitu tuh Gak mikirin perusahaan Omset gak ada Padahal waktu normal mah gitu ya Semua dipikirin Omset gimana Bisnis gimana Pas mau mati gak mikirin itu Mikirnya tuh cukup gak Bekalnya buat akhirnya Untuk mendapatkan rahmat Allah tuh cukup gak gitu Ya udah akhirnya Oke jadi pas dikasih di episode kedua Jangan sampai disiasiain Pokoknya mau bikin amalan sebanyak mungkin gitu Dengan apapun Karya Dengan sedekah Dengan berwakap Dengan apapun lah pokoknya Nah itu yang buat saya ini Unstoppable dalam melakukan hal lah gitu Karena pernah mau mati Gitu Kalau ditanya Itu titik balik banget Titik balik banget Artinya motivasi terbesar itu Ketakutan dengan kematian Betul Itu teh ketika tahu Beliau akhirnya bisa bangun Sebahagia apa sih Masya Allah gak kegamer Apa awal mulanya gimana Bisa kata dokter kayak gimana sih Jadi waktu itu kan Sudah koma tuh Jadi kondisinya terus menurun 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 Setelah kita Makin doa makin nurun Makin doa Ini menarik Makin doa dia Mendoanya itu Saya tahu dari cerita ya Semakin doa Ya Allah Katanya Allah Apa engkau maha Maha pengasih gitu kan Maha penyembuh Masa suami saya Gak bisa disembuhin gitu Makin doa minta sembuh Makin gak sembuh Ini menarik Makin pasrah dia Momen bunah surat tobat Surat apa itu kan Di cerita itu Itu pada saat Momen surat tobat semua itu Pasrah ya Allah Sampai udah pasrah Artinya pasrah itu Ya udah Gimana Allah aja Nah itu kan Kita Dokter nampil Kita sampai pada Kondisi netra kan Dimana Awalnya kan sebelumnya Awalnya ngotot gitu Ya Allah sembuhkan Ya Allah sembuhkan Ayo sembuhkan Ayo sembuhkan gitu kan Sampai kita mencoba Step 1, 2, 3, 4 Sampai 4 step Dan lalu dokter mengatakan Bu Kalau sampai step ini Tetap tidak berhasil Kami nyerah Apa itu step itu Maksudnya Maksudnya Sampai kita Iya 2 terakhir itu Yang paling diandalkan dokter itu Adalah yang Yang memberikan Immunoglobulin Itu kayak Immun Apa ya Immun tambahan dari luar Kemudian yang kedua itu Cuci imun Jadi kayak cuci darah Tapi imunnya yang diganti Bukan darahnya Nah disitu Itu kata dokter Ini dua andalan kami Kalau ini tetap tidak berhasil Kami sudah Angkat tangan Katanya gitu Malam itu Saya masih ingat Di tanda-tanda vital Elektronik gitu kan Di ICU Dokter bilang Bu Ini tinggal 20% lagi Jadi kalau misalnya Kalau bapak dilepas nih Alat-alat Katanya Udah Tidak bisa Bekerja dengan sendirinya Katanya Ibu gimana Betul Kami menawarkan Ini Solusi ventilator Katanya Yang dimasukin ke sini Nah itu Untuk menopang Nafasnya bapak Katanya gitu Tapi ini juga Petit-petit bu Katanya Karena Ada yang berhasil Ada yang malah justru Karena salah pemasangan itu Malah justru jadi meninggal Ayo gimana Dari situ Saya bilang Ya sudah lah Mangga Bismillah gitu kan Nah keluar dari situ Keluar dari saya bilang Ya udah Mangga Marah tuh kang sama Allah Saya tuh ya itu yang tadi Momen tadi Saya buka semaluhus lah gitu kan Di belakang Mencak-mencak Serius liat Ada situ Itu Allah Mana Katanya Siva Mana Katanya Roman Gitu kan Saya bilang gitu Mana katanya Maha kuasa Masa kayak gini-gini aja Gak bisa Saya bilang gitu kan Dalam kondisi Mengerti ya Aku ngerti Aku ngerti Waktu itu Kita tuh perasan Udah kayak gimana Gitu kan Nah tapi tetap aja Kayak gini Sampai akhirnya Saya nangis Di situ saya bilang Jaketnya gak boleh dicuci Soalnya udah Kayaknya ini 10% kemungkinan berhasil Dalam hati gitu kan Jaket siapa? Jaket beliau Yang udah punya macam-macam Jaketnya gak boleh dicuci Itu bentuk ekspresi Stressingnya saya gitu Karena sebelumnya Saya tidak Tidak mengeluarkan emosi Diam-diam aja gitu Senyum-senyum aja Depan orang Pada saat itu Wuuuuh meledak Sampai marah gitu kan Kak Allah Akhirnya Ya udah istighfar Astagfirullah Apa sih Saya tuh kan cuman hamba gitu kan Suami saya juga hamba Saya dan suami hanya wayang gitu kan Dalangnya tetap Allah SWT gitu Dari situ saya menemukan kondisi Netral Ya sudah lah Tidak berharap apa-apa Tidak senang Tidak sedih Lalu berkata dalam hati Ya sudah lah Ya Allah Mau diapakan suami hamba Terserah Kalau memang Masih ada kebaikan gitu kan Jika suami hamba Hidup gitu Maka tolong lah Karena saya tidak tahu lagi Harus minta tolong ke siapa Gitu kan Tapi kalau misalnya Memang banyak keburukan Ya sudah Mau gak kalau mau diambil Ambil lah Saya bilang Insya Allah Allah tuh tidak akan Menelantarkan saya Dan anak-anak gitu kan Tapi dari situ Setengah jam sebelumnya Setelahnya dokter tuh Manggil Buwiwin katanya Masuk katanya Sudah masuk Saya kan Ini selamat atau enggak Gitu Tapi pas ternyata Wah deg-degan banget Itu kalau aku jadi tante Sudah lemes aja Tapi Ah enggak dokternya Ngasih tahu Bu Tuh Bapak Naik Tanda-tanda vitalnya Alhamdulillah Sujud syukur Disitu kan nangisnya Masya Allah Saya keluar Hari apa titik Selasa apa Rabu gitu ya Waktu itu saya lupa Rabu kalau gak salah ya Rabu Disitu mulai naik Mulai naik Mulai naik Mulai naik Mulai naik Alhamdulillah Disitu saya Akhirnya ditau Makna Siti Hajar yang Sa'i Harus berusaha dulu Dan kemudian Saya bisa Mengerti gitu kan Gimana bunda Siti Hajar Itu ketika Pasrah di Dekat Ismail Gitu kan Nyusruk Istilahnya ya Kalau bahasa Sundanya gitu Sambil pasrah ya Udah kan Disitu saya Tau gitu Proses ridho Menuju ridho Itu ya Seperti itu Dan kemudian Titik ridho itu Oh yang seperti ini Yang kita bahkan Sudah tidak mau Apa-apa lagi gitu Terserah lah Sudah Allah saja Tapi disitu Malah Allah gak sih Hadiah gitu Atas segala Betul Atas segala Kesungguhan dalam ikhtiar Dan atas Kepasrahan itu sendiri Merinding banget ini Aku denger ini aja Kalau film asik banget Asik banget Di titik akhirnya Kamu tahu bahwa Kamu tuh bisa Bangkit lagi Apa hal pertama Yang kamu pikirin Ketika itu Normal Maksudnya Eh Allah kabulin Apa Janji kamu Waktu kamu ada Di titik itu Terus Apa Ketika Eh kok udah bisa nih Yang pasti Purpose hidup Jadi berubah Yang dulu mungkin Apa ya dulu tuh Jualan Nyari duit Kekayaan Jabatan Popularitas Ibaratnya kan Itu tidak bisa Dan masih muda juga kan Maksudnya itu kayak wajar lah Kalau manusiawi Betul Makanya Saya usia 26 Kan saya sakit 26 tahun kan 26 tahun Maksudnya tuh Usia 20 itu Kayak mikir itu Kayak usia 40 ke atas Ngerti Ngerti Karena tadi Momen itu Wah ini Jadi beda Awalnya Proposinya tuh Money Sekarang tuh legacy From money To legacy Pokoknya ya sudah Pokoknya ini kan Adi jajinya nih Pokoknya apapun Ketika nulis buku dulu Nyari duit royalti Sekarang sedekain Wakafin Dapat duit Lewat Lewat Udah kayak Karya Buat orang lah Karena udah megang tuh Udah disitu dulu Momen titik Berubah Proposinya pada saat sakit Ya kalau ditanya nih Kalau ada yang nanya Sering kali nanya gitu Kang dulu pada saat Bangkrut sama sakit Secara emosional Secara mental Mana yang lebih terpukul Jujur kalau terpukul Bangkrut Karena belum pernah Cuman pada saat Momen sakit tuh Lebih kayak lepas Karena ya Yaudah lah Tinggal paling yang gak lepas Yang nemenin kan Kalau ya lepas aja Banyak istighfar Oke Salawat segala macem Cuman pada saat Momen perubahan purpose Itu pas sakit Kalau dulu pas bangkrut Masih bisa Betul Jadi kalau nampar banget tuh Pas sakit Nampar banget Akhirnya Oh gue harus berubah Gue harus berubah Enggak sedikit Maksudnya Enggak banyak orang yang Punya Perjalanan spiritual lah Kalau saya bilang Moment of Kesadaran gitu ya Yang membuat Akhirnya Seorang dewa Akhirnya memutuskan Sesuatu jadi berubah Tapi Ada gak sih Ujiannya ketika Eh geningan Kadang gitu Kadang Kalau dalam 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 Quran itu kan Manusia ketika Mengatakan Kan beriman Iya bukan Ketika dia ada di sebuah Ini Goyang Ya Allah aku mau ta'obat Ya Allah aku mau ta'obat Tapi ketika itu sudah lancar kembali Ya misalnya kita lepas pesawat lah Gitu ya Terus Saya kemarin gitu Saya pas landing dengan istri Sudah pulang dari Bali Naik jadi gini Naik lagi Ya Allah ya Allah Istri udah Oh setahun Tapi udah gini Kadang kan manusia Artinya manusia tetap aja Ada yang namanya Apa ya nafsu Ada yang namanya Ada udah lu lupa lah Ada aman Allah gitu Karena Allah udah gak sih Ini udah Gimana untuk tetap Ada di Tadi believe Bahwa ini purpose of life Gua Manusia sih Karena maksudnya Setiap manusia juga Pasti ada ujiannya Itu juga kan Dan lagi-lagi ujian Buat diainya sih Buat diainya Karena pada saat Udah sehat Terus juga Ya Ini juga Asik dong Cuma setiap Setiap Viral Gak 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 Kita akan mencari inspirasi Ya jadi ya bahwa Apa nih ya Ya manusia lah Apalagi cowok Ya kan segala macem Ya sempet deket sama Yang lain Bahkan mau nikah Sepet dia ngezinin Alhamdulillah Ya ada tidak bisa begitu Sudah-sudah Cuman bagi dia kan Tidak berat banget Itu yang gak pernah terpublish Kemanapun Maksudnya itu ya Gue pernah ngalamin episode Dimana ujian Ujian dari segi harta Sudah Nyawa sudah Tahta ketika saya jatuh Bayangin kan dulu Pas waktu jatuh itu Saya kan Ada teman kuliah Karena kita kuliah di UPI Bilang Bilang ke buna ya Lu se dewa tuh Udah mah kuliahnya Gak lulus Bang Biasanya bang Mau nipu lagi Gimana Maksudnya kayak direceh Secara tahta Kayak gue diinjek Secara wanita pun Pernah dapet ujian Jadi ya momen itu Yang akhirnya tuh Ya akhirnya makin kesini Makin sadar bahwa Kehidupan tuh pasti ada ujian Cuman tinggal kita gimana Cara ngadepin ujiannya Gitu kan Kita nih Apakah mau lari Atau yakin gak Segala macem Dan lagi-lagi Istri yang luar biasa Sayangnya mah Penyebab Kayak seakan-akan Kayak gue Kayak yang bawa masalahnya doang Sakit Yang pusing Bangkut gue Yang pusing Gue dekat sama Gue yang ngomong loh Bukan gue yang ngomong Iya Enggak lah Kayak gitu banget Enggak lah 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 Di luar itu Kalau misalkan kayak di sosmed itu ya Kayak orang kelihatan itu kayak Ih gila dewa Enak ya Juara apa aja Aku gitu ya Betul Ini kayak Ya orang lihat Lu pas saat gue di atas Dalam renang kutip ya Lu kan gak pernah lihat di belakang Betul Yang kenanya kan tetengnya aja Makanya saya bilang Wah ini Gue tuh bukan siapa-siapa Kalau gadamaninnya bukan dia gitu Ya itu tuh bukan cuman slogan Dan memang benar 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 banget itu Kayak Itulah Iya Dan anda yang lucu adalah Ini udah 30 menit pak Kita break dulu Setelah pesan-pesan berikutnya Oke masih di Setia Talks bersama saya Setia Purunholi Dan Dewa Eka Prayoga Plus istrinya Teh Wiwit Supia Teh sehat ya Kang Sehat ya Tadi kita udah rame banget Udah rame banget Sedang ada puncak-puncaknya Saya stop dulu Saya gak mau bahas itu lah Biar nanti Netizen yang Maha benar Silahkan nanti anda tanya Sejak confirm Saya mau justru ngomongin tentang Hari ini Dan juga Ujian-ujian Juga kesuksesan di bisnis Dan yang lain Ada gak sih Titik setelah Tadi sehat Apa yang dilakukan Udah sehat nih Ini udah ngomongin sehat Kalau dari saya pribadi Lebih kepada tadi ya Menunaikan janji yang pernah diucapkan kan Oke Akhirnya oke lah Giving value sebanyak mungkin Making legacy sebanyak mungkin Ya tentu dengan harapan Jangan dulu ngomong keluar Kalau misalkan keluarga dulu nih Diberesin kan Setuju Lingkaran terdekat Lingkaran kedua Baru yang berikutnya tuh Yang orang-orang sekitar Nah dengan cara apa? Bikin program tuh Oh berarti kalau bikin bisnis Ini gini Kalau buat perusahaan Kayak begini Buat keluarga begini Lebih kayak gini-gitunya sih Dan saya karena tidak bekerja Di perusahaan manapun Akhirnya saya lebih leluasa nih Waktu di dalam sehari itu Artinya Usaha-usaha itu Tidak ada anda di sana Saya tidak punya jabatan sama sekalikan Jadi kalau orang kan Kadang biasanya Kalau dibangun bisnis Dia sebagai CEO-nya kan Si everything officer-nya Nah kalau saya Alhamdulillah tidak ada Dan memang Saya sadar diri Bahwa saya lemah di management Walaupun saya mungkin Punya leadership Tapi kalau untung Ngurus orang lah Biarkanlah orang gitu Jadi yaudah Ketika bangun bisnis Biasanya tuh Ambil partnership sama orang Lu yang megang Gue tinggalin Gue pikir yang lainnya nih Misalkan kayak gitu Nah saya akhirnya Dari dulu atau ketika Sudah sakit Dari dulu Dari dulu Dari dulu Sebut sakit Cuma bedanya kan Kalau dulu Mungkin tipenya tuh Ya banyak pelajaran lah ya Dulu tuh tipenya Saya gampang percaya sama orang Ya gampang percaya kan Gara-gara ketipu kan jadi Wah Sama kayak aku Pak Betul Sering sinyal tuh muncul Kayak misalkan ketemu orang nih Wah ini orang Wah ini banyak nanya nih Seset gitu Itu aja masih tetap aja Apalagi kalau gak Banyak kejadian kan Pada saat dia presentasi Misalkan kan Ini 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 saham sekian-sekian Wah bentar Isi horos Gila macam Enggak gitu Beberapa bulan kemudian Merda kasus Kejadian ya Jadi kayak nyala gitu Dari situ mulai hati-hati Tepatnya ke bisnis Tapi partnership Akhirnya Partnership akhirnya Karena tadi Korkupatensi saya dimana Korkupatensi saya dimana Ya Yang ngelakuin semuanya lah Ya bagi-bagi kolaborasi Kolaborasi bagi-bagi Jadi Apa aja usaha yang Waktu sebelum sakit Sama setelah sakit Nah ini menarik juga nih Buat pelajaran Buat teman-teman pengusaha ya Jadi rata-rata tuh Kita kan Jalanin bisnis itu Gak tuh endingnya Mau kemana nih Nah saya nih Bener-bener ngalamin dimana Pada saat bangun bisnis itu Bener-bener bangun Jangan jalan Apa maksudnya gini Ada orang yang menjalankan bisnis Artinya kalau menjalankan bisnis Ketika dia jalan Bisnis jalan Ketika dia gak ada Bisnis gak jalan Nah itu saya ngalamin Ada beberapa perusahaan Tiga perusahaan saya tuh Waktu itu ada lima perusahaan Tiga perusahaan tuh Yang harus ada saya Kang Pada saat ada saya Om saya tuh gede Kang Revenue gede Gede banget itu Pada saat sakit Hilang Disitu saya belajar Oh ini salah Nah ngambil hikmah Setelah sakit kan Nah yang dua bertahan Nah yang dua tuh adalah Yang billionaire store itu Sama Kak Riza Yang satu lagi sama istri Saliha Oh Saliha udah ada ya Udah ada Tahun berapa sih Saliha Tahun pertama Iya tahun pertama Tahun pertama April didirikan Ya Septembernya Kejadian sakit Oh tahun-tahun Cuma kan udah jalan gitu loh Ternyata harus ada saya Justru itu nopang Nopang gitu Saliha itu sama billionaire store Sisanya tuh harus ada saya Nah ini tuh oke Nah pelajaran setelah sakit tuh Artinya bikin bisnis Jangan yang bikin yang tergantungan Termasuk sama si Ownernya atau foundernya gitu Harusnya memang sistem yang jalan Dan memang harus bisa di Tadi ujungnya tuh Mau kemana nih goalnya Orang banyak bikin bisnis Pengen diwariskan Kalau saya semenjak legacy kan Semenjak episode sakit Saya revisi Awalnya bukan diwariskan Awalnya diwariskan Saya ganti yang bisa diwakafkan gitu Dia apapun bisnis Kayak sekarang Billioner store Saya alhamdulillah udah dilepas sih Saya tuh saham paling gede Saham paling gede di billion store Cuman udah saya keluarin lah gitu Saya gak ngambil gitu Udah mikirnya udah Apalagi nih wakaf Jadi stepnya tuh Bangun bisnis Dikit-dikit profit Udah stabil Udah dapet duit ke seluruh rutin Lepas gue Lepasin ke pesantren Pondok apa gitu Saya gak bilang cuma 5% Tapi saya bikin gue yang baru lagi Gaknya gitu Ini bagus loh Jadi inspirasi saya Dan teman-teman juga Artinya Ketika purpose of life kita Sudah beda Sudah Udah Allah nih Akhirat nih Maka akhirnya Cara kita berbisnis pun jadi beda Operatnya beda Operatnya beda Dari mulai Aku gak mau ada disitu Harus udah siapin sistem yang bagus Sampai nanti ini hasilnya mau kemanain Udah disiapin gitu ya Oh ini menarik sih Bahkan Ada berapa bisnis? Mulai ceritain lah Billionaire store Billionaire coach Billionaire store itu lebih ke buku-buku bisnis Billionaire coach Pelatihan dan trending edukasi bisnis Mesin kreativitas Grafik desain Grafik desain ya Oke Apa namanya? Salih hijab itu hijab Hijab KMO Indonesia buku Inspirasi motivasi spiritual Berarti KMO Lebih ke buku motivasi Oh beda banget Sama Beda Beda Terus ada Dewa Snake di Dunia Cemilan Dewa Snake Ada Sang Dewa dan segala macam itu Ada Bior Cosmetics di Cosmetic Bior Ada Berlanja di platform untuk jual beli Apa? Berlanja 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 produk-produk mama Segala macam Untuk yang lainnya produk digital sih Rata-rata Ada Belanja Bio Ada ke WBS Pro Dan lain Total itu ada 14 Mantap Tapi gak ada sama sekali Disitu Gak ada manajemennya Oh sorry Saya gak masuk manajemen Manajemennya ada Anda mah yang setoran-setoran Setiap tahun berarti ya Karena ini berarti owner Saham Dan rata-rata besar Hampir semua Hampir semuanya saham terbesar Lebih kok kontrol sih Kenapa saya gak beli terbesar ya Karena kontrol sih Karena khawatir gini Ya udah gue Yang kontrolnya deh Walaupun tadi Misalkan ada beberapa Seperti yang bisa tadi ya Kayak BS misalkan Saya paling gede tuh Cuma paling gede pun Udah saya akadkan kan Untuk kuakaf Udah saya ke ambil Setewa gitu Minimal saya masih ada Kendali kontrolnya Ini 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 Gimana sih caranya Mencari Orang-orang yang tepat Dalam berpartner Ya ini bagus ya Buat temen-temen yang UKM apalagi Apalagi sekarang sedang Tergantung Ujungnya nanti Mau sebesar apa Gitu kan Kalau misalkan Kalau misalkan Cuma sekedar jalan Mungkin nyari temen dekat Juga bisa jadi bisnis Gitu kan Kalau misalkan Gue pengen besar Ya bener-bener Gue punya kompetensi Oke Nah kalaupun gak besar Misalkan dia Gue punya kompetensi Siap ngelatih Nah kalau saya Biasanya tuh Nyari orang yang biasa Dilatih Karena background saya kan Pendidikan nih Bisa ngelatih apa-apa Liatih dulu aja Udah lolos Dari segi latihan itu Kasih jabatan Biasanya latih setahun Kasih saham kosong Tambah lagi Jadi tadi udah ngomongin Tentang Perusahaan-perusahaan Yang sedang dibangun Dan juga gimana Sistemnya Supaya Tadi Harus memberdayakan Orang Dari orang Gimana sih lebih teknisnya Tadi Jadi Untuk partner tuh Biasanya nyari dari Orang-orang terdekat dulu Biasanya bukan orang terdekat Wah gue kenal Dia misalkan Deposin sebagai reseller Misalkan dia sebagai supplier Apalah gitu Kita kasih ngeliat Wah ini kayak profiling Segala macamnya Potensi kita ambil Kita harus pendekatan dulu Ngomongin visi kita Kita mau kayak gini Karena kan ini jalan panjang kan Kadang ini saya pernah Setuju 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 Pernah kan Kayak kita misalkan Kayak memperkerjakan orang Yang memang punya Potensi luar biasa gitu Tapi juga dari seleri Kan juga luar biasa Kalau gitu kan Iya Oh artinya Orang-orang udah profesional luar Ya Operasional luar Kita hijack Misalkan kita apa Itu kadang Mereka kerja ya karena money gitu Kan Yaudah ketika dia keluar Jadi nanti karena money kan Betul Nah kalau saya memilih Yang biasa aja Tapi lu disini Insya Allah lu bertumbuh gitu Selalu bertumbuh Karena gue janjikan Dengan ada pendidikan Ada pelatihan Kehidupan segala macem gitu Itu saya biasanya Nyeri yang dari situ Akhirnya ngedidik orang ya Ngedidik menumbuhkan orang ya Jadi kuliah ada gunanya kan Pendidikan Wih Iya dong Kepakai kan Kimianya di sebelah mana Meracik Meracik manusia Kulianya kepakai Di sebelah mana Pendidikannya lah ya Pendidikan Pendidikan kan Bukan kimia murni Bukan ya Bukan kimia murni Ya kita sama lah Orang pendidikan lah Nah ini yang menarik ya Jadi Di luar sana mungkin Kang Teh Ada orang yang Gak juga Seberuntung kita Misalnya yang Di pandemi Kayak gini Harus berjuang Mati-matian Misalnya Atau juga Ada yang di PHK Ada juga UKM Yang bingung Gimana nih caranya Survive Dalam Yang ada yang bilang Sresesi lah Dan yang lain Ada tips gak dari Kang Dewa sendiri Untuk menjalani Ujian Memang Kalau bicara masa ujian Tadi ya Pasti ada ujian Ini juga ujian Kalau kita Melihat itu Dari sudut pandang Orang-orang pengusaha Yang memang dia Businessman Business owner Ini justru malah Jadi tamparan keras Buat kita Ya lu baru dikasih Gini aja udah goyah Ini secara tamparannya Ya juga ya Cuma bagi mereka Yang katakanlah Sekarang masih kerja Yang pekerja harian Itu yang jadi PR besar kan Supaya teman-teman itu Bisa kita Ayo move on lagi Dan segala macem Maka kuncinya adalah Dalam kondisi kayak gini Jangan terlalu mikirin Yang namanya profit besar Jangan terus mikirin itu Pokoknya mah jalanin aja Ibarat kita dulu itu Yang kayak sopamaruanya lah Kita jualan ceker Jualan balik dulu Waktu gak apa Jualan ceker Ya pas bangkrut Oh pas bangkrut Kang itu gak Ceker berapa profitnya 7,7M dari 10 ribu Tapi kita kan gak tau Dari mananya Jalanin aja Nah kadang kita itu Ngitung Kang kayaknya masuk akal Akhirnya diem Akhirnya diem Mati Akhirnya Kita gak tau Rizkinya dari mana Gerti gerak aja dulu Digerak dulu aja Jangan terlalu banyak mikirin Itu yang pertama Jangan terlalu pilih-pilih Kedua Kalaupun mau milih Jangan nyari yang sifatnya itu Sektor produksinya Karena yang namanya Sektor produksi itu kan Kita create sesuatu Duitnya belum tentu dapet Maka nyari yang Kayak jadi reseller dulu Dropshipper Jadi affiliate Karena aman Gak perlu pakai moda Langsung aja jualan Yang penting Ngejualnya Seberapa penting sih Kita bisa jualan Dibandingkan kita bisa Produksi Ini bagus kan Tuh bukan Bukan kita menghinakan Orang yang produksi Karena kalau tanpa itu Juga dari mana Dan duit produksi Lebih gede kan Gua nih sebagai vendor Katakanlah Kalau kita menjual Katakanlah Komisi cuma 30% Tapi kalau kita Sebagai orang yang punya produk Komisi lebih gede loh Mungkin komisi yang prof ini Lebih gede kan Jadi sebenarnya Tidak ada yang benar Tidak ada yang salah Pilihan Ini tentang kompetensi aja Kenapa menjual Karena pada akhirnya Dapat duit pada saat menjual Saibat apapun barang Kalau gak bisa menjual Susah Cuma produk bagus Iya bagus Cuma numpuk Kalau gak bisa jualan Gimana gitu Ini bukan berarti Kepenting-penting juga Gua jualan apa Kalau gak ada produk Jadi dodonya penting Ini tentang pilihan aja Lu ngambil dari bagian produksinya Di hulunya Di hulunya Di hulunya Produksinya Atau misalkan yang jualannya Gak ada yang salah Rata-rata orang yang partner Sama saya Rata-rata Dia di orang produksi Karena saya di bagian jualan Jarang saya Paktensi sama orang Jualan-jualan lagi Jarang Oh iya Ada situlah Seninnya berbisnis Kita berkolaborasi Ada kelebihan kita Dan itu kekurangan orang Itu sebaliknya Terus kalau Gimana sih caranya Membangun jejaring Reseller misalnya Karena banyak orang yang Hit and run Misalnya gitu ya Bisa sih banyak awal Tapi setelah itu ya Udah orang-orangnya Yang ternyata agen Jadi enggak Reseller jadi enggak Gimana tipsnya Dari Kang Dewa Sama Tete Misalnya membangun Soalnya pasti pakai agen juga Gimana tuh Atau Tete mau jawab boleh Enggak Mesti wajib Jadi memang Kebanyakan orang itu Pada saat bangun sistem reseller Itu ini ya Kayak kebalik Kalau saya ngeliat ya Kayak masakan nasi goreng lah Nasi goreng itu Kalau urutannya kebalik Nasinya gak pas Itu kan gak enak Nah sama kayak bikin reseller nih Banyak orang tuh kayak Eh enaknya Kang Furukon Resellernya banyak Kang Dewa resellernya banyak Kalau kita resellernya ada 10 ribu aja Kalau kita jualan kan lumayan Ngitungnya kayak indah gitu Nah ini urutannya kebalik Mereka tuh terkompori Lalu action Asal action itu tadi Di kesana fatal nomor saya tuh Buku saya tuh Asal action gitu Nah Kudunya Harusnya itu Adalah kebalik Pertama itu adalah Dibikin sistemnya dulu Formkan bisnis model Bisnis model tuh gini Mau tiernya berapa Distributor agent reseller Atau distributor reseller Atau reseller doang Atau end user Apakah pusat jualan Itu kudu form Bagaimana kalau jualan langsung Tengah jalan Marginnya kayak gimana Ketika misalkan tengah-tengah jalan Oke kita reseller aja Tengah-tengah jalan reseller ngamuk Kang Furukon Kang saya diminum udah tinggi Boleh gak saya jadi agent Nah bisa gak Nah itu jangan sampai goyah Harus form dari awal Jadi bisnis model Dari segala sistem harus beres Gitu kan Gak cuman sekedar bisnis model Tapi juga semua aturan Kayak rules Kode etik Marketing plan Itu harus beres semua tuh Nah baru yang kedua Di bagian apa Baru pada saat kita Nge-recruit orang internal dulu Yang ngebina reseller siapa CS nya siapa Operator siapa Beres semua beres Aman-aman Oke baru yang ketiga promosi Jualan tuh Open recruitment Ayo jadilah reseller kami Sistem udah siap Itu urutannya kebalik kan Satu bikin sistem Dua rekruti internal Tiga adalah promosi Orang kebalik nomor tiga dulu Iya akhirnya hancur Promosi Bingung halah gimana Baru rekrut ke CS Terakhir Kau ah Bubar jalan gitu Itu yang sering saya lihat Jangan sampai kita kayak gitu Sampai kebalik Yang menarik lagi Nah Kang Dewa Gimana caranya Supaya Pernah gak sih Sudah-sudah pernah Salah dalam memilih orang dulu ya Atau Ditipu lah gitu ya Nah Dalam proses 13-14 bisnis itu Ada gak tetap aja salah Aku percaya sama orang Eh ternyata Atau untuk orang yang berada di atas Alhamdulillah gak ada Gak ada Cuma kalau misalkan Renah kayak masakan reseller gitu Kalau misalkan reseller apa Itu mah saya maklumi Karena ketika saya mau rekrut pun Saya tuh suntikan ke para manajemen tuh Teman-teman Niat kita pada saat Merikut mereka Pada saat mengajak mereka Bisa adalah Pertama adalah nolong Ya jadi Kalau misalkan dia pada akhirnya itu Dia keluar Dan paling ngenas kan Jadi kompetitor Paling ngenas kan Biasanya gitu Udah nih kita kan nolong Ya Alhamdulillah udah berhasil Selesai Yang kedua ya Pada saat kita nolong itu Benar-benar bahwa Reseki kalian harus tukar Ya Bawa tenang aja Nah biasanya Strategi masih bisa di copy Jadi tenang aja Nah biasanya orang tuh kayak Nenek Gue udah pindah Gue capek Lu kan Lu malah jadi Di kompetitor Makanya di saingan Kenak di hati Nah kita tuh dari awal Sudah disuntikin ke manajemen Gak boleh ada yang bapar Saya tadi pribadi Mungkin kalau teman-teman Lihatnya kayak Ide gua kok kayaknya Diceci makin Dinyinyir kayaknya gak baperan gitu Karena Momen balik-baliknya Pas sakit itu kan Itu lebih Bagi saya harus dibaperi gitu Ketika Amalan dikit gitu kan Tapi masyarakat banyak gitu Ngapain diinyinyir orang Gue baper Biasa aja Nah itu kayak gitu juga Jadi Udah jangan baper Pada saat ada tim kita keluar Udah tenang aja Kalau banyak kok Apa namanya Ini orang-orang banyak yang butuh kerja Tenang aja gitu kan Orang-orang banyak yang perlu kita bantu lagi Terus dokumental Selain set sih Betul Alhamdulillah Dari segi dengan berpikir begitu Management juga Lebih asik aja jalaninnya Apa yang paling penting Mental Bagi kita Supaya kita sukses Dalam berbisnis Kalau mulai bisnis Ya pasti berani kan Oke Kalau sekarang Jalaninnya keilmuannya Pastinya Oh keilmuannya Mulainya dengan keberanian kan Oh ya ya Gak percuma Gak ada ilmu doang Gak ada berani Gak mulai-mulai Tapi pas jalaninnya Keilmuannya Akhirnya terus harus belajar Iya harus belajar Sampai sekarang Sampai selalu belajar Masih baca buku Masih ikutan e-course Pelatihan training Itu masih tiap hari Jadi gak ada istilahnya Tadi Oh gue udah merasa Dan di titik orang merasa puas Di titik itu Justru kehajuran sebenarnya Bener Tanda-tanda tuh Growing or dying kan Kalau gak Gue kok kayaknya gini-gini aja Bentar lagi lo mati Mati dong tanda kutip ya Mati kreativitas Sudah gak akan growth lagi Dan yang lain Itu Kita sudah ada di Saya mau rapid test dulu dikit Oke Siap Kayak istri aja ya Aneh ini Kayak ngintangnya anda Pak Ntar aja kecabut kayaknya Oh kecabut Suaranya kecabut Boleh lah Teteh dulu Baru ini Lima-lima lah Siap teh Pilih satu Di antara dua ini Jadi bukan berarti Yang satunya ini Cuman ini ngomongin Priority dan yang lain Dan ini mungkin Ngomongin tentang Beliefnya kita dan yang lain Ya Jadi ibu Atau Jadi Womanpreneur Jadi ibu lah Jadi ibu Dampingin dewa Atau dampingin anak Dampingin dewa Anak masih Bisa buat lagi gitu Bukan Kalau dampingin dewa lancar Ke anak lancar Oh iya Nambah bisnis baru Atau dukung Bisnis Suami Dukung bisnis Suami Oke Ini kau Ngomongin bahasa cinta Pelukan Atau kata-kata Pelukan Gue sebaliknya Gue sebaliknya Tenang Pak Nanti Bapak ada Hadiah Atau quality time Aduh Apa ya Quality time Quality time bersama Suami Oke Oh gak mau dikasih hadiah Emang Iya mau juga ya Mau juga ya Oh itu sudah harus Oh itu sudah harus Satu lagi Ibu 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 mana Ibu saya Ibu atau Suami Saat ini ya Suami Iya saat ini Oke dewa siap Anda lebih berat Pak Kan hidup Anda berat Jadi harus Dengan pertanyaan Disin pamit Pak Jadi gue kayaknya karma Gada-gada dulu nanya kayak gini Iya bener Di sesi hadiah Sesi-nya gue dulu pernah ada Pernanya gini Gue dibalikin sekarang Nama bisnis Atau nambah sedekah Nambah sedekah Nambah sedekah Nambah sedekah Nanti biasanya bisnis ada lagi Benar Buat pesantren Atau buat masjid Buat masjid Buat masjid Nambah anak Atau nambah bisnis Ininya Nambah anak Mungkin kan Kok ininya enggak sih Nggak bisa Atau enggak Karena dengan bertambahnya anak Itu mempengaruhi Jumlah quality timenya Kita Kalau saya sih Itu sih kesana Awalnya ketika nambah anak Nggak bisa Form gitu Depan suami Benar-benar sih Dan itu nggak bisa disalahkan Tidak bisa dipungkiri Ada yang sebelah Happy-happy aja Tapi ada yang Yaudah lah cukup Dudu aja Keren Siap lagi pak Jadi Orang yang terkenal Atau banyak duitnya Jadi terkenal Iya Karena Tadi Kalau udah terkenal Kalau saya Lebih goalnya ke legacy Itu bisa ngelakuin Banyak hal Bahkan bisa dapet duit Kalau belum punya dapet duit Belum bisa terkenal Jadi pembicara atau penulis 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 Atau pebisnis 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 atau Investor Pebisnis 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 Santai Istirahat Atau Sibuk kerja Sibuk kerja Nggak Nggak bisa diem Quality time Sama istri Atau couple time Atau me time Couple time Couple time Dulu me time Sebelum Sebelum sakit Sekarang Couple time Atau family time Family time Bareng sama anak Family time Atau parent time Family time Family time Oke Pelukan atau Kata-kata 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 Pujian terpenting Bagi anda ya Jangan sampai orang lain yang uji Semua orang lain yang uji Kenapa Mulai nih Mau dibuka nih Ini akhir loh Sudah Sudah lah Diberi hadiah Atau Quality time Quality time Quality time Atau Di Service Atau dilayani Dilayani Atau kata-kata Di service Dilayani 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 Berarti kata kuncinya Layani Itu adalah kebahagiaan Iya Wuh Luar biasa Tepuk tangan Kita sudah ada di Akhir sesi Walaupun sebenarnya Ada yang nantilah Ini kayaknya After podcast After podcast Nanti saya mau confirm Tapi overall Subhanallah Saya senang banget Kang ada berapa Terakhir ada berapa Karyawan Tim yang ada Total gak hafal ya Kalau total Gak hafal Lebih dari 100 Lebih dari 100 Kalau yang Sifat contoh karyawan Selari itu lebih 100 Terus kalau pasukan Lebih dari 50 ribu Kalau pasukan Lebih dari reseller Dari semua Dari semuanya Di atas 10 Di bawah 10 Per bulan Omset Siapa? Ya Anda Ya ada lah Gak boleh ya Ini gak boleh Tapi saya dapat bocoran Kemarin Enggak sedekahnya Pak Kakak Randy disini Waduh Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Buat teman-teman yang lain Keistikomahan Dalam bersedekahnya Karena tadi dia bilang Purpose of life-nya Udah beda gitu ya Akhirnya uang itu Bagi dewa Ini terakhir silahkan Closing lah Uang itu apa sih? Ya uang kan cuma Sekedar alat doang kan Alatnya buat apa Betul kan Buat apa Maka kalau saya lebih memilih Waktu itu memang harus Ada di tangan kita Orang-orang yang soleh gitu Gitu ya Karena ketika Ada di tangan kita Orang-orang yang soleh gitu kan Insya Allah yang soleh gitu ya Jadi peruntukannya bebas Membuat bangun masjid tadi Bangun sedekah Berbagi Nolong orang Alat gitu Hanya alat Tapi jangan sampai Gara-gara itu kita Ngerusak semuanya Tapi kita tuh Aslinya pada kelihatan Pas saat melihat uang Gitu Closing itu? Ya Closing statement terakhir Apa ya kan? Bebas Tentang perjalanan hidupmu Yang begitu luar biasa Roll coaster Ya pokoknya tetap semangat lah Yang kali ini sedang ditimpa ujian Tetap kuat sama suami Hadapi sama-sama Wow Ini menarik banget teman-teman Kita ada di sesi terakhir Perjumpaan kita Tapi saya mungkin Mau tutup dengan sebuah quotes ya Bahwa Enggak banyak Istri yang Siap diajak Untuk susah bareng Gampang Banyak banget istri Yang ingin menikmati Asik di atas bareng Tapi Ketika Anda mendapatkan istri Yang siap Untuk susah bareng Dengan Anda Jangan pernah Anda sia-siakan Karena dia adalah orang spesial Yang akan menumbuhkan Anda Menjadi lebih baik Saya Setiap For Conholid Saya akan kasih hadiah Akang mau ngasih hadiah Akang Teteh mau ngasih hadiah Saya mau ngasih hadiah Untuk komen terbaik Oke Kita lihat yang tengah ini Tapi harus follow dulu Instagramnya Anda Semua Atau Teteh mau ngasih hadiah Akang mau ngasih hadiah Boleh? Boleh Apa dulu yang harus dilakukan oleh Teman-teman yang ada Dih Udah saya dulu deh Oke buat teman-teman Pastinya kalau misalkan Pengen belajar bisnis Lebih dalam dari Saya Tentang-tentang jualan Boleh nanti follow Youtube-nya Atau mungkin subscribe ya Boleh Subscribe Youtube-nya Dewa Eka Prayoga Dewa Eka Prayoga Nanti di sini kelihatan Nanti buat teman-teman yang Memang nanti mungkin Komen terbaik atau nanti ini Komen aja di sini Komen terbaik Nanti saya ada Ada dua buku mungkin Tentang kehidupan kita Mantap Tiga mungkin bahkan Tiga? Oke Pertama mungkin tentang Bidadari untuk Dewa ya Itu boleh Oke Yang kedua Melawan kemas tahilan Melawan kemas tahilan Ketiga jackpot rezeki Anda akan mendapatkan Setiap orangnya Satu buku Dewa Di antara tiga itu Tapi Anda coba Ambil Mana yang paling Berhikmah Dari apa yang kita Dapatkan dari sharing ini Jangan lupa dulu Tadi follow Sorry Subscribe Youtube-nya beliau Ada lagi yang harus di follow Atau di Instagram Dewa Eka Prayoga Salihanya Boleh Salihaijabku Salihaijabku Jangan lupa itu juga di follow Instagram-nya Setelah itu baru Anda komen Nanti yang paling bagus Komennya Kita akan kasih buku dari Kang Dewa Eka Prayoga Makasih banyak Kang Dewa Eka Prayoga Tewin Mudah-mudahan makin berkah Amin Dan mudah-mudahan Kita bisa ketemu di surga Amin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Setia Tong Tell the Truth Share Happiness And Inspiration Halo Buat teman-teman semua Yang udah menonton tayangannya ini Dan mendapatkan manfaat Juga inspirasi Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, and Subscribe ya Insya Allah Membuat kita semakin semangat Untuk bisa memberi inspirasi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya